10. Serial anime populer yang tumbuh bersama penggemar Serial anime populer yang tumbuh bersama penggemar ini bisa menjadi nostalgia ketika seseorang menontonnya lagi mereka benar-benar melihat bagaimana karakter-karakter di anime kesayangan mereka itu tumbuh sementara di dunia nyata para penggemar ini juga tumbuh semakin dewasa seiring berjalannya waktu tidak semua anime mengalami pertumbuhan seperti ini yang paling nyata dan mencolok berasal dari saunen sebagian besar karakter saunen akan tumbuh seiring berjalannya waktu penggemar yang mengikuti sejak awal petualangan mereka pun akan ikut tumbuh ini bukan sekedar anime yang tayang di saat penggemar mereka tumbuh tapi cerita mereka juga mengakui mengikuti usia mereka cara termudahnya adalah dengan membuat para pahlawan di serial itu juga bertambah umurnya mereka akan menua dan mewariskan petualangan itu kepada keturunan mereka tapi di sejumlah peminat yang lebih emisional para karakter menutup serialnya dengan pindah ke babak baru kehidupan mereka serial apa saja yang tumbuh bersama penggemarnya 10 serial anime populer yang tumbuh bersama penggemarnya sebagai berikut di posisi ke 10 Neon Genesis Evangelion bukan rahasia kalau serial ini adalah ekspresi pembuatnya Hedeki Anno terhadap perangnya melawan e-security yang dia alami langganya serial ini bergemar dengan penontonnya pada 90-an mereka yang tumbuh bersama serial ini melihat refleksi yang bermasalah tapi penuh harapan seluruh serial ini berakhir ketika Anno CGI Kari dan penontonnya dewasa setelah hampir 30 tahun Evangelion berakhir dengan film Trich Open a Time disitu Shinji mengatasi babak tergelap hidupnya dengan kasih sayang yang didapatkannya setelah tumbuh Evangelion tidak hanya lengket dengan penggemarnya hingga dewasa tapi itu juga mengatasi influs terburuknya Belajar dari kesalahannya dan pindah ke bagian kehidupan selanjutnya seperti yang seharusnya dilakukan orang dewasa Di posisi ke 9 Jojo Beris Adventure Salah satu hal paling unik dari serial ini adalah serial ini merupakan antologi petualangan garis darah yang melintas dunia dan sejarah Sejak debut pada 2012 anime yang sangat populer ini membiarkan penggemarnya tumbuh bersama generasi berbeda Joystar selama 10 tahun ini juga berlaku terhadap teman dan musuh mereka dimulai dari Pantone Blot pada 1800an dan berlanjut dengan Stone Ocean Serial ini memperkenalkan banyak pahlawan dan penjahat yang menua di layar Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah Joseph Joystar Pahlawan Battle Tendency itu tampil di 3 generasi dan terakhir terlihat sebagai pria tua The Demon is Unbreakable Di posisi ke 8 Digimon Adventure Digimon Adventure adalah serial paling disukai dari Francis Digimon Makanya keberlanjutannya dengan materi follow up jadi pamitan yang menghangatkan Seperti penggemar mereka Digi Destiny asli bertemu mitra Digimonnya saat masih kecil Kemudian pindah ke SMA di film Adventure 3 dan akhirnya dewasa di Last Evolution Kizuna Setiap chapter di lini masa Digimon Adventure ini bertepatan dengan usia dunia nyata Dunia nyata penggemarnya Inilah yang membuat seluruh konflik Last Evolution Kizuna jadi lebih berarti Di sini Digi Destiny need muncul dengan istilah tumbuh dan kehilangan teman-teman masa kecilnya Penggemar mereka di dunia nyata pun sepertinya juga mengalami apa yang mereka alami Di posisi ke 7 Gintama Karena kecocokannya sepertinya petualangan Gintoki dan teman-temannya akan selamanya ada Tapi setelah membuat penonton tertawa sejak 2006 Gintama akhirnya berakhir pada 2021 Dengan sebuah film final Gintama The Very Final Film itu menjadi konklusi definitif anime itu Penggemar yang awalnya menonton Gintama untuk kekocakan Gintoki, Simpachi, dan Kagura Diberi cerita yang intim Ikatan para karakternya itu pun kian kuat Melihat Tria itu akhirnya menyadari potensi mereka Dan tumbuh sebagai orang yang memberikan anime komedi Ini sebuah pamitan yang emisional Di posisi ke 6 Dragon Ball Banyak yang memulai petualangan mereka ke anime Saunen Dengan Dragon Ball pada awal 1980-an sampai 1990-an Para penggemar ikut tumbuh bersama Goku Sejak dia masih kecil dan merekor Mengamuk saat bulan Purnama Sampai ia menjadi pertarung terkuat di bumi Bahkan setelah puluhan tahun berlalu Para penggemar pun masih setia mengikuti petualangan Goku Dari Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, dan lain-lain Pertumbuhan Goku dan teman-temannya mengikuti apa yang dilalui penggemar mereka Mereka tumbuh, belajar tentang kehidupan, dan akhirnya hidup mapan Ketika para karakter di serial ini mulai berkeluarga dan punya anak Sebagian besar penggemar mereka pun juga melakukan hal yang sama Di posisi ke 5 Inuyasha Setelah hiatus selama 6 tahun sejak 2004 Pertarungan Inuyasha, Kagome, dan teman-teman mereka melawan kejahatan Berakhir dengan sesion akhir Inuyasha The Final Art Final ini selesai dengan sebuah epilog yang memperlihatkan semua orang mapan Dengan kehidupan keluarga damai baru mereka Tapi, ini bukan akhir bagi versi ajaib Jepang Kono ini Pada 2020, Inuyasha kembali dengan Yasahime Princess Half Demon Yang dibintangi anak-anak karakter aslinya saat Yasahime tayang Mereka yang tumbuh bersama Inuyasha sudah dewasa Sebagian bahkan sudah berkeluarga Ini membuat happy ending dan sequel Warisan Inuyasha jadi lebih bergemas secara emisional dan berdampak Di posisi keempat Bletch Setelah diam-diam berhenti tayang pada 2012 Tahun ini Bletch akan kembali dengan adaptasi busur terakhir manganya Kembalinya Ichigo tidak hanya signifikan untuk memberikan Konklusi yang sudah lama dinantikan penggemar lama mereka Tapi munculnya kembali Ichigo ini juga signifikan terhadap fakta Kalau ending itu adalah bagian penting dari sejarah anime Pada tahun 2000-an, Big Tree Shonen Jump menyulitkan tempat anime di panggung global Dari tiga itu hanya Bletch yang tidak punya ending pasti Yang membuat kembalinya serial ini yang lebih penting Final serial ini tidak hanya menjadi anime terkeren yang pernah ada Tapi juga menandai akhir era bagi penggemar yang sekarang sudah dewasa Dan tubuh bersama judul-judul ikonik ini Di posisi ketiga One Piece Saat dimulai pada 1999 One Piece sepertinya bukan apa-apa selain jawaban anime yang berwarna dan super power terhadap dongeng bajak lain Petualangan topi jerami yang mengasihkan dan menyenangkan itu awalnya dimaksudkan untuk anak-anak Tapi semakin panjang perjalanan Luffy dan teman-temannya Mereka pun jadi tumbuh dan melihat betapa kerasnya dunia nyata Sebagaimana dialami para penggemar mereka Dunia One Piece hidup di bawah tekanan pemerintah dunia Perompakan adalah satu-satunya bentuk pemberontakan dan kekuatan yang dipunyai rakyat biasa Impian sederhana Luffy kerja keras dan persahabatan menjadi dewasa dalam pertarungan demi kebebasan dan keadilan Penggemar One Piece pun bisa relit setelah mereka tumbuh dan melihat seperti apa seharusnya dunia mereka Di posisi kedua Naruto Terkait pahlawan Sounen tidak ada yang menua sejelas Naruto Uzumaki Di serial pertamanya Naruto adalah cowok berusia 12 tahun dengan impian besar menjadi Hokage Ahli-ahli terhadap seperti itu Naruto jadi remaja yang pemarah tapi bertekad kuat disipuden Petualangannya berakhir setelah dia menjadi Hokage Yang membuat perjalanan Naruto jadi lebih berarti adalah Penggemar aslinya tumbuh pada saat yang sama dengan dia Itu juga bukan akhir dari cerita Naruto Setelah si puden Naruto menyerahkan jalan ceritanya kepada anaknya Boruto Di Boruto Naruto The Generation Fanbase pertama serial itu pun membiarkan generasi baru masuk Dan di posisi yang pertama Doraemon Dimulai pada tahun 1973 Doraemon tidak hanya eksklusif untuk satu generasi Doraemon dan Nobita secara praktis timeless Masa kanak-kanak abadi mereka yang mengasihkan dipuji oleh kelompok usia berbeda Meski begitu Doraemon pun tahu kalau masa kanak-kanak tidaklah selamanya Mereka mengakhirinya dengan Stand By Me Final itu berfokus pada Nobita dan Doraemon Yang sudah lebih dewasa Nobita berada di titik Dimana dia sudah lebih dewasa dari teman masa kecilnya itu Doraemon masih tetap kuat sampai sekarang Tapi di Stand By Me adalah titik akhir pahit manis Bagi banyak penggemar anime yang sudah lebih tudah tua Itulah beberapa daftar anime keluarga Yang menemani kita dari kecil hingga sekarang Apabila dari kalian yang ingin request ataupun kritik saran Silahkan klik di kolom komentar Dan jangan lupa selalu dukung channel kami Agar channel kami dikenal lebih banyak para penggemar Sekian dari saya Jumpa lagi di video berikutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!